Pemirsa tim Persitema membuka peluang besar untuk menjadi juara grup dan lolos babak kedua dalam Liga 3 Jawa Tengah. Setelah dalam laga kedua, mengandaskan perlawanan Ebo Jaya Kebumen dengan skor tipis 2-1 di Stadion Bumi Pala Rabu sore kemarin. Bermain di hadapan publiknya sendiri di Stadion Bumi Pala Temanggung, Laskar Bambu Runcing tampil menyerang sejak awal pertandingan. Berbagai peluang emas mampu dihasilkan anak-anak asuhan Eko Riyadi. Namun, gol baru tercipta pada menit 32 melalui kaki Mami Prastianto. Menit 32 memanfaatkan kemelut dari sepak pojok. Namun baru 2 menit berselang, tim Ebo Jaya berhasil menyamakan kedudukan. Hasil tembakan bebas dari kaki Arvan Sagita. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Persitema terus menggempur pertahanan Ebo Jaya. Hasilnya pada menit 82, Muhammad Sohlikul Jihan berhasil membobol gawang Ebo Jaya. Skor 2-1 untuk kemenangan Persitema bertahan hingga pertandingan terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Euphoria dari atmosfer sepak pojok di Temangguk dibuktikan dengan kemenangan poin penuh. Poin 3 di Laga Kandang melawan Ebo Jaya. Terbukti totalitas anak-anak Persitema dalam menerjemahkan dari seluruh petunjuk pelatih. Dari teknik kepelatihan dibuktikan sore hari ini dengan menang poin penuh dan permainan luar biasa. Dan terima kasih juga kepada Bapak Kapolres, Temanggung dan jajaranya. Bapak Wakil Bupati Temanggung dan pemerintah daerah pada umumnya yang selalu mendukung kegiatan sepak bola di Temanggung. Harapan kami kita akan mulai bangkit dari Liga 3 ini. Kita akan totalitas, kita akan melanjutkan regulasi pertandingan sampai dengan tentunya daya dan upaya. Hasil ini menempatkan Persitema duduk di peringkat 1 kelas men sementara grup H dengan raihan poin 6. Sedangkan Ebo Jaya berada di peringkat 2 dengan poin sementara 0. Dengan kemenangan ini juga membuka peluang besar untuk menjadi juara grup dan lolos Bapak kedua dalam Liga 3 Jawa Tengah.